Pemirsa pemerintah kota Tangerang, Banten siap membantu penanganan medis dan pemulihan trauma bagi narapidana lapas kelas 1 Tangerang pasca kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk membuat warga binaan lapas tetap tenang atas musibah yang merenggu total lebih dari 40 korban jiwa. Pasca kebakaran lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, pemerintah kota siap membantu penanganan medis bagi para napi korban selamat. Selain penanganan medis, pemerintah kota Tangerang juga akan membantu pemulihan psikologi atau trauma healing bagi napi di lapas kelas 1 Tangerang. Tujuannya untuk membantu warga binaan lapas tetap tenang atas peristiwa kebakaran yang merenggut lebih dari 40 korban jiwa. Tim dari kesehatan juga akan memantau dari kesehariannya termasuk kegiatan trauma healing. Tadi diminta dari paka kandil, pemerintah kota, minta di support untuk kegiatan trauma healing supaya mereka juga tetap tenang dan semuanya tenang dan kondusif. Diketahui kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini terjadi Rabu pukul 2 dini hari. Besarnya korban membuat api baru bisa dipadamkan pada pukul 4 pagi. Akibat kebakaran di blok C2, lebih dari 40 napi tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 8 napi mengalami luka berat dan 70 napi luka ringan. Tim gabungan lapor Mopes Polri telah menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews, melaporkan.